Satuan resa-resa kriminal Polresta Bandung kasih nugerahan pangajian satu tas mampu mengeluarkan kasus perdagangan organ satwa dilindungi di tahun 2022. Hari terpihak Polresta Bandung meluruh kasus perdagangan potongan awak serta bubuk tulang maung yang mengerupas satu nulitang tayungan Kupamarenta. Unit tipiter Satres Krim Polresta Bandung kasih nugerahan pangajian Tiyayasan Rekam Nusantara Foundation etapa masrahan pangajian Tiyayasan Rekam Nusantara Foundation Dwi Nugroho Adiasto kakak Polresta Bandung Kompas Polkus Woroibowo serta kasat res krim Polresta Bandung etapa masrahan pangajian Tiyayasan Rekam Nusantara Foundation patah lijen kasus perdagangan satwa dilindungi etapa satu nulitang tayungan Kupamarenta nyeta potongan awak serta bubuk tulang maung Bumasa Rekam Nusantara Foundation ini memberikan informasi adanya perdagangan binatang buas ya perdagangan binatang satwa langka dalam hal ini harimau yang dijual dalam bentuk sebagian tubuh dan juga dalam bentuk serbu menindaklanjuti daripada informasi yang diberikan Rekam Nusantara Rekam-rekan dari Polresta Bandung res krim khususnya unit tipiter satu res krim Polresta Bandung melakukan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum terhadap tersangka yang saat ini sudah diamankan barang buktinya berkas perkaranya juga sudah dianggap lengkap oleh kejaksaan dan saat ini sedang proses persidangan kami dari Polresta Bandung melaksanakan kewajiban dimana setiap informasi dari warga masyarakat akan kami tindaklanjuti secara cepat dan Alhamdulillah ternyata dari upaya yang kami lakukan dari Rekam Nusantara Foundation memberikan awarding memberikan penghargaan tentunya harapan kami penghargaan ini bisa menjadi sebuah campur motivasi baru bagi teman-teman satres krim Polresta Bandung untuk bisa menjadi semakin profesional dan semakin cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Sajroni Gitu, Wakil Direktur Rekam Nusantara Foundation Winugroho Adiyah Stonembraken etapa laku pakai modus online nalika ngadagangkan bagian awak sarta bubuk tulang maung karena pasal yang internasional mereka menggunakan bahasa Cina di dalam iklan itulah kenapa kita tidak aware karena bukan orang Cina ya maka ketika bayatnya ataupun teman dari kita menderita bahwa ada pilihan yang akan ke Vietnam dan Cina maka mereka menderita bahwa kita informasi itu dan kami berjasama dengan Polresta Bogor dan Bandung maaf, belum bisa menindaklanjuti Mas berapa pak sekarang mengkondisi penjualan Harimau Sumatera sekarang kurang dari 600 sekor di Sumatera itu hanya satu sekitar harimau yang ada di Indonesia ini yang terpaksa yang besar sekali ya karena juga melibatkan pelaku internasional jadi Cina dan Vietnam Eta pengajian TDP harap mampu ngarojong sakumna personel Polresta Bandung sangkan lebih profesional sarta gasik ngungkulan laporan tim masyarakat Rezitia Prasaja Bandung TV